Yang kedua, tolong catat, jangan tidur larut malam Pak. Batasan tidur jam berapa Pak? Jam 11 paling telat, jadi jam 10 harus sudah di tidur. Kenapa? Apa penjelasan medisnya? Orang yang tidur di atas jam 11 akan terganggu fungsi livernya Pak, dimana liver kita ini fungsinya banyak. Ada 500 fungsi liver loh Pak. Fungsi jantung ada berapa Pak? Fungsi jantung. Satu, fungsi jantung tugasnya untuk mempadarah. Fungsi ginjal ada berapa? Dua, absopsi dan filtrasi. Fungsi liver, 500 fungsi. Jadi organ yang paling berat dalam tubuh kita kerjanya adalah liver. Liver akan rusak, manakala kalau kita tidur di atas jam 11 malam. Berarti 500 fungsi liver bisa rusak Pak. Ini salah satu penyebab diabetes, bukan hanya kerusakan pankreas, tapi rusaknya liver bisa jadi penyakit diabetes Pak. Jadi kalau sakit diabetes itu, yang terganggu itu sebetulnya bukan hanya pankreasnya, livernya pun rusak, ususnya pun rusak. Makanya dalam pengobatan diabetes di klinik kami, itu bukan hanya ngobatin pankreas, tapi tiga organ penting ini saya obati. Usus, liver, dan pankreas. Kebanyakan kenapa? Kalau dalam pengobatan tradisional, mereka tahunya diabetes itu hanya pankreas. Iya kan? Tapi di sini dalam pengobatan holistik. Orang yang kena liver itu tiga organ ini pasti rusak. Usus, liver, dan pankreas. Salah satu penyebab dari kerusakan liver akibat kebiasaan tidur larut malam. Jadi salah satu penyebab diabetes pun bisa, karena tidur larut malam. Ya, batasan tidur jam berapa? Sekali lagi? Jam 11 harus sudah tidur pulas. Jadi jam 10, setengah 11 paling lambat kita harus tidur pulas. Nanti setelah jam 1, boleh bangun. Yang penting jam 11 sampai jam 1 ini harus tidur pulas. Jadi kalau Bapak mau sholat tahajud jam 2, setengah 3, ya monggok. Oke, itu yang kedua.